Intro Pemberlakuan kebijakan pelarangan angkutan penumpang dan motor kayu Rute Bastion Rum menue kecaman dari sejumlah masyarakat termasuk pemilik motor kayu Menanggapi hal itu kantor kesah bandaran dan otoritas pelabuhan KSOP kelas 2 Ternate melakukan pertumbuhan membahas masalah tersebut Motor kayu Rute Pelabuhan Bastion Ternate Pelabuhan Rung Kota Tidore Kepulauan Maluku Tara akhirnya diizinkan mengangkut penumpang dan kenderaan roda 2 Kepala Kesah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP kelas 2 Ternate, Avan Tabona Mengatakan kebijakan itu kembali diambil tapi dengan syarat jumlah penumpang dan sepeda motor dikurangi Untuk sepeda motor batas maksimal 10 unit sedangkan penumpang dibatasi maksimal 20 orang saja Kepala Kesah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan, Avan mengatakan kalau selama ini motor kayu tidak punya sertifikat yang sah Bahkan setiap keberangkatan tidak mendapatkan surat izin berlayar atau SPB Dari hasil rapat yang diselenggerakan pada Kamis 4 Februari 2021 Kepala KSOP kelas 2 Ternate sesuai dengan perembusan pihaknya Bahwa motor kayu Rute Bastion Rung ditetapkan sebagai kapal barang Dan itu diperbolehkan dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2018 Dan Peraturan Dirjen Perhubungan Laut No. HK103 Tentang tata cara pengangkutan kapal tradisional di pedalaman Dan semua motor kayu bisa beroperasi seperti semula namun dengan kapasitas muatan dibatasi Untuk memberikan keamanan, kenyamanan, keselamatan bersama KSOP Juga telah memberikan bantuan berupa tabung, pemadam kebakaran dan life jacket Serta surat kecakapan kelautan atau SKK secara gratis Selamat menikmati